Assalamualaikum, untuk nemenin waktu ngabuburit kalian. Indomet sajikan alur cerita yang asik. Kali ini alur cerita The Medallion. Tentunya sobat kenal betul dengan aktor yang satu ini. Ya dia, Jackie Chan. Di film ini, Jackie sebagai seorang polisi Hong Kong yang ditugaskan untuk mengungkap sindikah penjualan manusia. Tunggu aja kita ke alur cerita The Medallion. Versi Hong Kong dan Hollywood Cerita dimulai pencarian sebuah medalli keramat yang konon ceritanya. Medalli tersebut bisa membuat manusia hidup kembali dari kematian. Dan medalli tersebut akan memberikan kekuatan suter dan keabadian. Terlihat seorang pria yang sedang membaca buku kuno yang sampulnya bergambar medalli. Pria ini bernama Snagat. Ia adalah kepala sindikat dari perdagangan manusia. Dan di tempat lain ada seorang pria. Sebut saja namanya Eddie. Sebenarnya Eddie sedang mengintai kedatangan Snagat dan gengnya. Dapat informasi dari rekannya kalau Snagat yang mereka tunggu sudah datang. Sana ada rekannya dari Interpol, Irlandia bernama Watson. Eddie memberi tahu kalau Snagat yang mereka tunggu sudah datang. Sampak anak buah Snagat. Sebut saja Scar. Scar melihat anak terpilih akan melakukan ritual penggabungan medalli keramat yang Snagat cari. Di dalam mobil Watson dan tim bersiap untuk segera bergerak ke PKP. Tapi Eddie juga mengingatkan pada Watson jangan melakukan genjatan senjata di sana. Karena tempat tersebut adalah sebuah kuil atau tempat suci. Tapi Watson tidak peduli. Sen pun langsung bergerak bersama tim dan masuk ke dalam area kuil. Sangat lucu melihat aksi Watson ketika bertugas. Dan di saat yang sama Snagat sampai duluan di kuil. Snagat memukul pria yang bersama anak terpilih yang sedang menjalankan ritual. Snagat melihat anak terpilih sedang menggabungkan kedua medalli keramat itu. Ritual medalli tembus sampai keluar jalan. Dan membuat Eddie yang sedang duduk di mobil menjadi heran dan penasaran. Tetapi Scar mengetahui kedatangan Watson. Dan langsung memberi tahu Snagat untuk segera pergi. Tetapi sebelum pergi Snagat sempat membuat. Watson dan Eddie mencoba mengejar Snagat tetapi tidak berhasil. Karena Snagat sudah kabur dengan mobilnya. Watson kesal dan menyalahkan Eddie untuk lolosnya Snagat dan gagalnya misinya kali ini. Dua minggu kemudian Snagat yang sedang berada di mobil bersama Lester. Snagat mengatakan kalau Lester harus membawa anak terpilih itu ke hadapannya. Bagaimanapun caranya. Dan di pelabuhan Eddie bersama timnya masih terus mengejar sidikat perdagangan manusia. Di sana Eddie dan tim mencoba masuk ke dalam sebuah kapal besar. Tetapi saat sedang mengintai Eddie melihat Jai ada bersama Lester dan Scar. Dan di saat yang sama Eddie dan tim ketahuan sedang mengintai oleh anak buah Lester. Mendengar suara tembakan spontan Lester dan Scar membawa kabur Jai. Eddie mencoba mengejar dan menyelamatkan Jai dari komplotan Lester. Tapi sayang usaha gagal. Lester dan Scarabide berhasil membawa kabur Jai. Dan beberapa hari kemudian Eddie pergi ke Irlandia. Di sana Eddie langsung ke kantor pusat Interpol. Di kantor Eddie disambut dengan manis oleh Nicole. Di sisi lain Eddie yang bertemu Watson mencoba membujuknya. Eddie dibawa Nicole menghadap komandan Hammerstock Smith. Dan di ruangan komandan Eddie bertemu kembali dengan Watson. Eddie menjelaskan misinya datang ke Interpol Irlandia. Eddie memberi foto Lester yang menculik Jai di Hong Kong kepada komandan. Rupanya komandan mengenali Lester. Komandan memerintahkan agar Watson, Nicole membantu Eddie dalam kasus ini. Tetapi Eddie tetap membujuknya. Sampai-sampai tanpa disadari Watson memegang tangan Eddie. Nicole coba membantu Eddie. Dan mengajaknya makan malam di rumah Watson. Setibanya di rumah Watson, Nicole katakan keluarga Watson tahu kalau dia seorang pustatawan. Eddie dan Nicole disambut hangat oleh Watson dan istri. Charlotte nama istrinya. Selesai makan malam Charlotte bertanya pada Nicole. Kami sedang mencari buku langkah dan kami butuh bantuan Watson. Aku juga sedang mencari buku itu juga. Tetapi aku kepala pustatawan kata Watson. Keesokan harinya Eddie bertemu Scar. Scar yang melihat Eddie. Langsung kabur. Eddie pun langsung mengejarnya. Pengejaran yang cukup sulit. Sampai akhirnya Scar masuk ke gang buntu. Scar coba memanjat agar kawat tapi Eddie keburu menariknya. Dan Eddie memukul dan memasukkan Scar ke dalam tong sampah. Eddie bertanya di mana anak kecil itu disembunyikan. Akhirnya Scar memberitahukan. Jai disembunyikan di pelabuhan di dalam sebuah kontener. Segera mungkin Eddie, Nicole, dan Watson pergi ke pelabuhan. Sampai di dalam pelabuhan Eddie langsung bertemu Lester dan anak buahnya yang sedang membawa Jai. Dengan sigap Eddie langsung menghajar anak buah Lester. Lester kabur dan Jai lari menyelamatkan dirinya. Sementara Eddie masih terlibat duel bersama anak buah Lester. Sampai akhirnya Eddie masuk ke dalam kontener. Eddie dikunci dari luar oleh anak buah Lester. Di dalam kontener Eddie melihat Jai juga ada di dalam kontener. Eddie mencoba menghubungi Watson dan Nicole untuk mengeluarkannya dari kontener itu. Dan akhirnya Nicole menemukan kontener yang berisi Eddie di dalamnya. Tapi secara tiba-tiba, kontener Eddie didorong dan masuk ke dalam laut. Di dalam laut Eddie sekuat tenaga menyelamatkan Jai tanpa memperdulikan keselamatan dirinya. Akhirnya kontener ditarik ke atas daratan. Ketika pintu kontener dibuka, Jai selamat karena berada di dalam balon-balon. Sementara Eddie tewas, Nicole melihat mayat Eddie menjadi sangat terpukul. Di kamar mayat, Nicole memberi Eddie kejumpan terakhir dan langsung pergi. Sementara Watson masih di kamar mayat, Watson minta maaf karena ia tidak bisa membantu Eddie. Dan tiba-tiba seorang pria mirip Eddie berada tepat di sampingnya sambil menyambung pembicarannya. Melihatnya Watson langsung melompat ketakutan. Dan bilang siapa kau. Tapi pria itu mengakui kalau dia adalah Eddie temannya. Dan akhir Watson mengeluarkan sebuah medali. Eddie menjumpai Jai untuk mengembalikan medalinya. Tetapi Jai membagi medali itu menjadi dua bagian. Satu bagian buat Jai dan yang satu bagian lagi buat Eddie. Ketika Jai dibawa pergi oleh suster. Eddie sedikit heran melihat suster tersebut. Karena suster itu memakai sepatu boots. Karena penasaran Eddie memanggilnya. Tiba-tiba teman suster itu menembak ke arah Eddie. Sementara itu Jai coba menyelamatkan diri dari anak buah senakat. Dan di saat yang sama Nicole dan beberapa polisi datang. Tanpa sengaja Eddie memukul pintu. Begitu terkejutnya dia pintu itu langsung copot dan terbang ke arah anak buah senakat. Anak buah senakat kabur dengan tangan kosong. Yang mengetahui Nicole datang langsung bersembunyi. Nicole bertanya pada Watson. Apakah kau sendirian yang menghadapi mereka? Watson bilang iya tak. Sampai akhirnya Eddie menusukan pisau tepat di dadanya. Seketika Watson mencabut pisau-nya. Watson heran kenapa ada cahaya. Watson berkali-kali menusuk Eddie. Eddie dan Watson coba fece dengan beberapa ilmuwan dan profesor. Ada satu profesor mengatakan kalau medali tersebut adalah medali sakti dan setiap seribu tahun sekali disatukan oleh satu orang anak yang terpilih. Dan hasil medali itu dapat menghidupkan orang mati dan memberikan kekuatan super serta keabadian. Sementara di tempatnya Snughead memarahi anak buahnya yang gagal menjalankan misi. Dan di sisi lain Watson yang mengantarkan Eddie ke rumah Nicole. Tanpa sengaja Eddie membuat pintu mobil Watson coba Nicole yang lagi santai dengan Jai sambil makan buah-buahan di apartemennya. Di luar Eddie mencoba kekuatannya untuk naik ke gedung apartemen Nicole. Dan Eddie berhasil naik tepat di teras Nicole. Eddie melambaikan tangan kepada Jai. Tetapi Nicole melihatnya. Dan Nicole yang tidak percaya langsung menghampiri Eddie. Dan di saat yang sama anak buah Snughead menculik Jai. Dengan helikopter, Eddie coba mengejar tapi sia-sia saja. Sampai Eddie terjun bebas. Eddie bangun seperti orang yang mengalami pegal itu. Part lain Snughead yang ingin kekuatan dan keabadian. Memaksa Jai untuk menghidupkannya kembali. Dan Snughead berhasil tapi tidak sempurna. Karena ia hidup dengan satu medali saja. Anak buah Snughead menyerang rumah Watson. Eddie langsung membuat sofa sebagai perisai pelindung dari serangan anak buah Snughead. Tanpa diduga Charlotte memperlihatkan kemampuannya memainkan senjata. Watson dan Eddie sempat tengok. Watson juga menyaksikan keahlian bela diri Charlotte. Dengan gesik Charlotte melumpuhkan anak buah Snughead. Eddie berhasil membawa keluar anak buah Snughead dari rumah Watson. Tetapi di luar Eddie bertemu Snughead. Yang kebetulan lagi mencari Eddie karena menginginkan medali itu. Akhirnya mereka berdua pun duel. Sampai akhirnya Snughead berhasil mengambil paksa medali tersebut dari Eddie. Dan seketika Eddie jatuh dan pingsan. Watson mencoba menghadang Snughead tapi gagal. Tiba-tiba Eddie sadar dan langsung lompat sambil teriak. Jelas saja Nicole, Charlotte, dan Watson terkejut. Akhirnya Nicole dan Eddie menjalankan rencananya untuk menyusup ke persembunyian Snughead dengan mengendarai sepeda motor. Rawat send dengan pesawat capungnya. Eddie dan Nicole langsung bergerak masuk ke persembunyian Snughead. Di dalam mereka berdua harus melewati anak buah Snughead. Satu persatu berhasil mereka lumpuhkan. Lester mengambil senjata untuk membunuh Eddie. Tetapi tiba-tiba Watson datang dan mendara tepat di ruang itu. Pesawat capung Watson menabrak Lester hingga tewas. Nicole yang berhasil menemukan Jane. Dan membawa kabur Jane. Tapi Nicole tertangkap basah oleh Snughead. Snughead tidak begitu saja melepaskan Nicole. Snughead menangkap Nicole di lorong jalan. Dan mengangkat Nicole lalu melamparnya ke lantai bawah. Karena Nicole merampas medali dari Jane dan melemparnya. Eddie menangkap medalinya. Tetapi Nicole tewas. Eddie menjadi marah kepada Snughead. Mari ku tunjukkan caranya kata Eddie. Dan mereka berdua saling adu kekuatan. Sampai akhir Eddie tercampak ke bawah. Seketika Snughead berubah rantai menjadi tanduk. Dan langsung melempar ke arah Eddie. Eddie terkena tanduk di kaki kirinya. Untuk mengakhiri semuanya Eddie mencabut dan melemparkan tanduk. Yang di ujungnya ada medali ke arah Snughead. Medali itu tepat mengenai dada Snughead. Snughead kesakitan karena tiba-tiba dua ekor naga keluar dari tubuhnya. Naga itu membawa Snughead pergi. Tetapi Snughead tidak mau sendiri. Dia menyambur Eddie. Eddie pun ikut pergi ke dalam cahaya itu. Tiba-tiba medalinya jatuh kembali. Tak lama kemudian Eddie. Akhirnya Eddie mendapatkan medali kembali. Jay meminta Eddie untuk menghidupkan kembali Nicole dengan medali hitung. Eddie berhasil. Nicole keluar dari sebuah cahaya. Dengan wajah senyum Nicole menghampiri Eddie. Dan mereka pun lari secepat gilat. Tara Jay kembali ke tempat asalnya dengan cahaya itu. Watson tinggal sendirian. Dia pergi sambil berkata, Aku pergi lewat sini. Pesan moral dari cerita ini. Keserakahan tidak membuat dirimu menjadi baik. Tetapi akan mendatangkan petaka bagi dirimu sendiri. Tetap bersyukur dengan rejeki yang ada pada dirimu. Sampai disini dulu alur ceritanya. Mohon maaf atas segala kekurangan. Sampai jumpa di video selanjutnya. Tamat.